Aktif berolahraga menjadi keseharian mantan presenter berita yang satu ini. Meski sebelumnya serangan jantung hampir saja mengancam nyawa Jeremy Petty tepat berada di lokasi ini. Ya waktu itu setelah main, tiba-tiba kok gelap, 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 kelayangan. Aduh gelap, tapi belum sampai blackout banget yang sampai gak sadarkan diri. Akhirnya sebelumnya kan sudah pernah browsing bahwa kalau kita dapat serangan dadakan, keringat, dingin, ngucur, kepala kelayangan, aku cari tempat, cari tempat yang paling aman yaitu nyendar. Waktu itu persis di sini juga? Di sini juga lokasi, terus nyendar pelan-pelan dan aku gak mau panik biar orang yang sekitar sini, bapak-bapak yang ada di sini tidak ikut panik juga, jadi pelan-pelan, terus turun, 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 turun pelan-pelan, duduklah di sini. Terus di sini lah, pasrah di sini dah. Akhirnya mulai udah pucat, udah pucat, mulai dibukain sepatu sama bapak-bapak, aku mulai ini buka, aku mulai, aduh ada teh panas gak, ada minta teh, minta teh. Akhirnya ada, dikasih lah teh manis. Minuman panas itu untuk membuka kembali pembunuh darah kita yang tertutup, karena saluran, apa, oksigennya masuknya kurang lancar, jadi dengan milam air panas akhirnya terbuka-terbuka, akhirnya matanya ikut terang lagi. Namun keputusan memasang ring jantung baru dilakukan satu minggu kemudian, setelah Jeremy kembali terkena serangan jantung yang kedua kalinya. Dan kalau dilihat, apakah memang sebelumnya ada riwayat pegang jantung dari keluarga? Enggak ada. Tidak ada? Karena jantung koroner itu bukan bawaan dari keluarga, mungkin pola makan yang salah, pola hidup yang salah selama ini, dan saya juga dulu perokok, dibilang aktif juga gak aktif banget, tapi ya perokok lah, dan akhirnya setelah pasang ring, stop semuanya. Selain pemasangan ring, tindakan yang biasa dilakukan dokter spesialis jantung adalah dengan melakukan bypass atau bedah. Jadi kalau misalnya orang ada jelas terbukti ada serangan jantung, nah secara akut, itu ada golden periodnya. Artinya dia akan terselamatkan apabila kurang dari 6 jam sudah dilakukan tindakan yang namanya primary PTCA itu. Primary PTCA itu artinya adanya penyempitan, langsung dibuka, dipasang stand. Serangan jantung terjadi ketika pasokan darah ke jantung terhambat akibat penggumpalan darah atau penumpukan lemak di pembuluh akteri jantung. Pola hidup tidak sehat, merokok, kolesterol, diabetes, dan obesitas bisa memicu terjadinya serangan jantung. Masyarakat harus jeli mengenali tanda-tanda awal penyakit jantung yang mematikan ini dan mewaspadainya sejak dini. Kadang-kadang cuma kayak kembung-kembung saja gitu. Ini hati-hati dengan kembung-kembung saja yang sudah diobati mahnya tapi tidak baik-baik, sebaiknya konsultasi ke dokter jantung. Menjalani gaya hidup sehat bisa dilakukan sejak dini, sebelum serangan jantung menimpa Anda atau keluarga Anda. Ledy Malino, CNN Indonesia. Jantung Koroner Jeremie Teti, Halo Bang Jeremie. Halo, selamat pagi. Apa kabar nih? Baik. Sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Jantungnya sehat, itu yang penting. Karena kita belum cek. Mudah-mudahan sehat, kita belum cek. Sudah pernah EKG, belum? Belum. Belum, belum. Belum, belum, belum. Belum, belum. Oke, begitu ya dokter Agus ya. Apa kabar juga dokter Agus sudah bergabung di sini, di Good Morning. Memang kita harus cek rutin juga? Saya mau ke dokter Agus dulu deh duluan, karena khawatir juga nih jadinya. Sejak kapan sih dok kita harus mulai rutin melakukan EKG itu tadi? Ya, sebenarnya cek jantung dini itu sangat penting ya. Karena penyakit jantung koroner terutama, itu sangat sulit diketahui. Artinya orang tidak ada keluhan apa-apa untuk terbentuknya. Jadi begini, jadi sebelum terjadinya orang serangan jantung itu, harus terbentuk suatu plak di dalam pembuluh darahnya itu. Dan plak itu dibentuk dalam kurun waktu yang cukup lama sebenarnya, tergantung faktor resikonya. Sehingga diharap, kalau zaman-zaman sekarang ini, Itu berapa tahun kira-kira? Serangan jantung itu, serangan jantung yang bisa sampai meninggal mendadak itu, biasanya kalau zaman dulu itu usia di atas 60. Tua ya, senior-senior. Tapi sekarang banyak sekali yang di bawah umur 40 tahun, bisa sudden death karena serangan jantung. Alasannya karena? Itu karena lifestyle ya, karena pola hidup. Sehingga diharapkan cek jantung dini itu paling enggak untuk pria di atas 30 harus pernah dicek. Perempuan? Kalau perempuan paling tidak menjelang-menjelang premenopause. Oke. Makanya frekuensi serangan jantung antara pria dan wanita itu lebih sering pada pria. Kenapa? Begitu seorang wanita menopause, kansnya sama apabila dia tidak punya faktor-faktor resiko. Kenapa pria lebih rentan? Karena pria lebih rentan, karena satu, kalau dibandingkan dengan wanita ya, karena wanita ada hormon estrogennya yang masih bisa melindungi pembuluh darahnya. Sehingga pada saat seorang wanita itu menopause, estrogennya menurun, nah itu kansnya sama kena penyakit jantung. Jadi M.T.T. ini kayak konsultasi ya di sini ya. Tapi kalau boleh cerita sedikit, Bang Jarimah, itu tak kapan sih tepatnya kena serangan jantung? Atau ada gejala-gejala dulu gak sih sebelumnya? Kalau saya merasakan gejala awalnya itu dengan ini, sesak nafas, terus kenyat dingin, demam, terus kepala pusing yang muter-muter, terus dada sebalik kiri itu merasa tertekan. Tekan itu tembus sampai ke punggung. Itu ciri awalnya. Nah saya rasa, ah ini biasa masuk angin biasa. Ntar minum teh manis panas, sembuh. Biasanya begitu. Memang begini, jadi antara lambung dengan jantung itu sulit sekali dibedakan ya. Jadi jangan dianggap lambungnya dulu. Asam lambung naik. Sebelum jantungnya itu dicek dulu gitu. Jadi jangan sampai kecolongan gitu ya. Jadi pada dasarnya itu kebanyakan sekali yang kecolongan. Dianggap mahnya-mahnya tapi, tapi tiba-tiba serangan. Nah kalau berbicara masalah lifestyle atau gaya hidup, memang dari awal gitu, Mas Jerem ini tidak, apa namanya, tidak merasakan bahwa pentingnya harus hidup sehat dan sebagainya gitu. Sehingga gak menyadari kalau bisa kena serangan jantung gitu. Nah saya gak tahu bahwa itu serangan jantung. Kalau masalah jaga hidup sehat, saya rutin bermain tenas itu seminggu bisa dua kali dan selama 16 tahun terakhir itu rutin berolahraga. Terus jaga makan, bilang goreng-gorengan itu saya jaga banget. Karena kan lebih banyak dari gorengan kan, minyak-minyak goreng itu kan, faktor pengentalan darah kan dari situ. Ini memang jangan terlalu pede dengan olahraga saja ya, tapi memang faktor resiko itu harus kita ini. Saya juga punya pasien personal trainer di gym, umur 35 tahun serangan jantung sekarang juga udah dipasang tiga ring kalau gak salah ya. Personal trainer padahal. Nah sehingga itu adalah tugas dokter untuk mencari kenapa dia sampai seperti itu. Ternyata dia itu, karena itu pasien saya, saya mesti tahu dong kenapa sampai terjadi seperti itu. Ternyata dia ada tekanan darah tinggi yang slightly tinggi dikit, tapi dia gak memperhatikan. Dia pede dengan tubuhnya kan. Tapi pada saat dia, pada saat dia mengangkat beban itu tensi tinggi. Dan kebetulan tidak semua tekanan darah tinggi itu dikasih keluhan masalahnya. Oh ya sudah, nanti berarti kita mesti perhatikan betul nih, ciri-ciri detail-detailnya jauh-jauh hari kita harus seperti itu seperti apa. Nanti ya usah jeda saja ya. Kita bersama kami di Good Morning. Pada lagi di Good Morning, sesuai dengan lagu ya, jantung kita itu juga satu-satunya loh. Satu-satunya, kalau udah mati ya udah gitu. Iya makannya. Hilanglah sudah harapan. Itu, jadi harus perawatannya tinggi sekali itu untuk kesehatan kita. Tapi kalau misalnya, tiba-tiba di depan kita ada orang yang mungkin saja terkena serangan jantung. Panik pertama. Pasti pertama panik, kita nggak tahu nih mesti ngapain gitu, apa yang harus dilakukan gitu. Dokter mau bagi ini juga nih tipsnya untuk kita, kalau misalnya ada. Agar kita nggak panik. Iya nggak panik juga, gimana itu. Jadi memang gini, serangan jantung itu ada yang fatal, ada yang cuma hanya sadar, nyuri dada. Kayak banggir ini ya. Tapi ada juga yang tiba-tiba dia pingsan, nggak nafas. Nah, makanya sebelum dibawa ke rumah sakit supaya dia tertolong, apa yang bisa dilakukan? Gimana cara? Kebetulan ada pantum ya. Jadi ini apabila ada orang tiba-tiba pingsan, kita luruskan badannya, kita longgarkan bajunya. Terus kemudian kita coba bangunkan. Pak, pak, bu, bu, apakah dia itu ada respon apa tidak. Habis itu dia nggak respon, kita dengarkan. Apakah ada nafas apa tidak. Kita lihat, kita teliti banget. Terus kemudian kalau bisa, kita rabah nadinya. Kalau nadinya juga nggak terabah, detaknya. Atau mungkin yang paling mudah di leher. Kalau di leher nggak terdeteksi, terus nggak nafas, langsung kita lakukan kenjot. Oke, di bagian situ ya? Ya, pokoknya pas di bagian jantung itu sebelah kiri ya. Oke, bagian ini mau coba? Dada sebelah kiri. Coba, nanti coba. Cara nekannya gimana? Gini. Oke. Ini tangan harus bener-bener anu ya. Jantung memompat. Jantungnya, jantungnya. Jantungnya di mana? Jadi kalau misalnya pada manusia, pokoknya intinya di bagian? Dadah sebelah kiri. Dadah sebelah kiri. Oh, oke. Jadi sekencang-kencangnya. Oh, sekencang-kencangnya? Ya. Oh, oke. Nanti kalau misalnya tidak ada respon, itu apa yang harus kita lakukan? Jadi pokoknya begini, kita usahakan sampai dia itu, biasanya, genjotnya itu 30, terus kita tambahin nafas. Nafas buah. Jadi 30 kali genjot, terus kemudian. Dua kali embus, terus lagi terus seperti itu. Dipancing terus gitu. Ya, sehingga kalau misalnya ternyata nanti dia ada respon, ya langsung dibawa ini. Oh, setidaknya ini bisa dilakukan sambil menunggu mobil ambulans, ataupun bantuan yang lainnya. Betul, betul. Kalau waktu itu, kita berdiri deh, berdiri lagi. Waktu itu bang, jaring mitetik kan... Kalau saya tindakan pertamanya minum air panas. Itu betul gak kayak begitu? Jadi legah dadahnya, legah, oh legah. Kayaknya ngalir lagi itu. Jadi kalau misalnya ada keluhan kayak gitu, yang paling penting tidak boleh panik. Semakin dia panik, datang jantung semakin meningkat, itu malah membuat parah. Oke. Jadi paling tidak tenang saja, tarik nafas panjang. Betul, hasilnya tegak. Gitu, kalau misalnya... Cari tempat kalau saya, cari jatuh yang enak di mana. Biar gayanya jatuhnya bagus juga. Nah, mungkin kita bisa sambil ngobrol lagi di atas mdok dan juga Bang Jeremi. Oh, jadi mungkin pilihan meminum air hangat ala Bang Jeremi itu untuk membuat rileks. Mungkin rileks aja untuk dia, rileks. Bukan memperlancar ini ya, apa pasukan oksigen ke... Oh, enggak, enggak ada hubungannya. Oh, enggak ada hubungannya ya. Itu salurannya kan beda. Oh, beda? Iya. Oke. Itu saya salah. Tapi kok aman gitu loh. Sudah berkali-kali saya melakukan seperti itu. Kalau darurat, ini minum air panas. Minum air panas. Tapi setelah itu Bang Jeremi kan kena lagi selangan jantung ya. Akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Betul. Nah, itu untuk saat ini, apa yang dilakukan pada saat itu hingga akhirnya berimbas juga sama kesehatannya Bang Jeremi sekarang? Nah, itu kejadiannya kebetulan juga saya lagi syuting di sini. Malam hari, acara malam hari dan itu pulang dari tempat ini sampai rumah itu. Rumah saya di tanggerang dan itu muntas panjang jalan. Oke. Muntas sampai enggak sadarkan diri. Sweating, keluar keringat dingin gitu. Keringat dingin meleles. Sudah jekat semang. Itu khas banget itu. Oh, itu ceria. Itu khas banget. Tapi apakah kita keringat dingin harus juga berpikir, oh saya harus periksa, mungkin ini serangan jantung? Nah, jadi gini, tidak semua keluar keringat dingin pasti serangan jantung. Tapi itu yang khas, klasik itu yang tadi disebutkan. Jadi kayak didindih, menyebar ke lengan kiri, ke belakang, sweating, keluar keringat banyak, muntah-muntah. Nah, itu pasti sudah serangan. Yang dimaksud dengan serangan jantung itu apabila ada penyempitan, tiba-tiba tersumbat. Itu baru yang disebut serangan jantung. Baik, terima kasih dok, tampaknya memang perbincangan kita ini menarik sekali ya. Masih panjang, cuma karena faktor durasi dan waktu. Jadi terpaksa harus kita akhiri perbincangan kita pagi hari ini dok, dan juga Mas Jeremy. Terima kasih, tapi Mas Jeremy jangan kemana-mana, kita masih ada tantangan lagi nih buat Mas Jeremy. Masih ada tantangan. Sport jantung. Enggak, gak bikin sport jantung juga kok. Tenang, kesehatan masih akan tetap terjaga. Tapi terima kasih sekali lagi ya untuk dokter Agus. Terima kasih dokter, sukses selalu. Kita harus cek sedari dini itu aja intinya ya. Karena siapapun tidak tahu kena jantung ataupun tidak jantungnya sehat atau tidak ya. Dan juga harus menerapkan gaya hidup sehat ya. Betul. Sejak dini. Sejak dini. Sejak dini juga Anda harus bergabung bersama kami di Good Morning karena ada one minute tips yang pasti Anda tunggu. Tetap bersama kami. Bang Jeremy juga belum kasih tips kita nih, menjaga kesehatan jantungnya Bang Jeremy setelah pasang ring itu apa yang dilakukan? Nah, untuk menjaga kesehatan jantung biar bagus tetap bagus satu. Minum pengencer darah. Sekarang harus begitu ya. Seumur hidup minum pengencer darah. Tapi itu sudah resep dokter kan? Iya. Karena benar-benar sudah pasang ring itu. Dan satu, hindari makanan yang bergaram tinggi dan juga yang berminyak goreng. Karena minyak goreng dan garam itu adalah penyebab pengentalan darah. Darah itu mengental. Akhirnya jantung itu kerjanya tidak maksimal, pompa jantungnya. Nah, itu jadi bisa terhambat. Berarti sekarang makannya rebus-rebusan gitu ya? Iya, kalau makan bergorengan juga. Tapi yang minyak goreng sendiri beli yang agak mahal dikit. Ah, jangan minyak curah lah ya. Apalagi minyak curah. Iya. Bukunuh diri. Minum racun. Pokoknya rokok juga sudah stop ya? Oh, rokok. Stop dengan sendirinya. Stop dengan sendirinya. Pola hidupnya. Olahraga juga jantung ngotot. Oh iya. Bapak ingin jadi atlet sudah terlambat ya. Sudah yang santai-santai aja. Jadi berapa rutin jadi sekarang? Tetap seminggu masih dua kali, tiga kali. Setiap pagi saya jalan pagi. Satu jam minimal, satu jam. Treat meal tuh satu jam. Kalau nggak, jalan keliling komplek. Dan di kompleknya akhirnya banyak ada klub. Klub yang pernah pasang ring. Dikumpulin semua. Banyak. Nah, terus buat mengedukasi orang-orang di sekitar Mas Jeremy sendiri gimana? Ya itu, satu. Dan makanan. Usahakan kalau makan, ingat. Saya kolesterol. Sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Maksimal adalah 200 miligram. Ya. Kemalian berapa? Terakhir main masih 210. 210, sebar, aman. Mau tidur malam, minum obat. Ini kolesterol satu. Jadi obat kolesterol itu simpannya di tempat tidur. Jadi mau tidur, baru minum. Keren untuk abis itu minum obat kolesterol. Udah pada intinya sih, pokoknya jaga makan deh. Jangan sampai keburu sakit dulu. Baru kita jaga-jaga semuanya. Biar lebih baik kita serga daripada pengobat. Iya. Tapi terima kasih ya, Bang Jalan Mitresi. Sudah bergabung di Good Morning hari ini. Terima kasih. Tips-tipsnya oke, termasuk bantu kita untuk one minute tips. One minute tips. Sampai jumpa. Terima kasih.